Oke ini saya punya waru india di ground rencananya mau ngecek akar ini saya ground udah satu tahunan dari cangkok atasnya udah saya potong rencananya saya mau mulai bikin percabangan ini saya cek dulu akarnya Hai nah kalau teman-teman lihat seperti ini ada akar yang tumbuh di atas ini kemungkinan nanti dia akan hilang tapi kita lihat dulu akar yang bawah yang ini sebelumnya pakai talang juga tapi udah saya lepas karena saya mau ngecek akar hai 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 Ternyata ada akar di bawah yang lebih bagus Oke, ini saya sudah korek-korek Ternyata di bawahnya ada akar Jadi kemungkinan yang dua ini hilang Saya lihat yang bawah juga sudah lumayan besar Ini sudah bisa saya potong Oke, sekarang kita lihat akar yang bawah Karena cabangnya sudah seperti ini Kemungkinan depannya dari sini atau dari sana Jadi ini ada akar yang ke samping Di sini juga ada yang ke samping Sepertinya cukup bagus Nah, teman-teman kalau lihat Di sini ada karpet talang airnya untuk alas Jadi kemungkinan dia untuk ke bawah sulit Jadi, ketemunya biasanya Dia akan selalu ke samping Itu sebabnya Kenapa kalau nge-ground Sebaiknya dikasih alas Termasuk di pot juga Untuk program awal Program awal akar Itu selalu pakai alas di bawah akarnya Ini teman-teman lihat akarnya Lumayan besar Jadi kalau ini jadi muka juga sudah sesuai Ini ada akar di samping Ada akar di samping Ada yang ke depan juga Jadi, sudah cukup Cukup mendukung Misalnya nanti mau dibikin formal Misalnya atau informal Yang tegak berliku misalnya Oke, ini akarnya sudah lumayan besar Jadi ini satu tahun saya ground Oke, kita lihat sebelah sananya Oke, ini untuk bagian belakangnya Maksudnya saya belum nentuin depan belakang Tapi ini bagian sebaliknya Bagian sebaliknya Sepertinya akarnya juga cukup mendukung Ini yang kita lihat dari sebelah sana tadi Yang di samping Ini di belakang tadi ketika Dari tampak sebelumnya Nah, ini ada akar yang di atas Ini bisa saya rapikan Supaya mendukung Misalnya sebelah sini Ini masih ada yang kurang Ini kurang Ini bisa Karena ini sudah numpuk di sini Ini bisa saya arahkan Jadi bisa diganjel Misalnya pakai batu Seperti ini Atau Misalnya Kita Ganjel pakai kayu Seperti ini Bisa diganjel Kemudian ini bisa Bisa ditimbun Akarnya Timbun lagi Supaya besar Untuk mendukung sebelah sini Jadi untuk digron Tidak terlalu masalah Pakai bahan Alat apapun Batu Kayu Untuk ganjel Untuk Mendukung Proses itu Tidak masalah Jadi Kalau di bonsai itu Sering dibilang bahwa Proses itu Tidak pernah ditanyain Maksudnya Yang penting Hasil akhirnya Jadi Proses itu Tidak ada yang salah Mau pakai cara apapun Sesuai Kemampuan Sesuai ilmunya Sesuai Ya kebiasaan Tidak ada yang salah Semua Artinya bebas Bebas saja Cara Tidak ada yang salah Yang penting Hasil akhirnya Nanti Oke Jadi Ini Untuk Bentuk cabangnya Ini cabang pertama Rencananya Sepertinya Akar sudah mendukung Nanti untuk Mau dibikin formal Atau mau dibikin informal Atau tegak berliku Misalnya Ya Jadi akarnya Sudah cukup keliling Sudah rata Kita lihat dari Sebelahnya Tadi juga Sudah cukup bagus Ada akar yang Disamping Mendukung Ini di belakang Nah nanti Untuk depannya Saya belum Menentukan dari sini Atau dari Sebelahnya Tadi Tapi Kalau dari akarnya Saya kira Sudah sama-sama Mendukung Kemudian Untuk bagian atasnya Ini Ya ini Rencana untuk Cabang pertama Ini mungkin Bisa saya potong Lebih pendek lagi Oke Nah ini Rencana untuk Cabang pertama Ya Ini sudah ada Anak cabangnya Tapi masih kurang Jadi belum Saya khawatir Dan ini Bisa saya potong Lebih pendek Oke Oke Nah ini Teman-teman Sudah bisa Lihat Ini sayangnya Tadi saya lupa Bawa salep Kambium Jadi bagusnya Bekas potongan Seperti ini Dikasih salep Kambium Oke Jadi ini Untuk cabang pertama Ini sudah jadi Anak cabang Nanti Agak tua sedikit Mungkin sudah bisa Saya khawatir Oke Nah ini Daun yang di bawah Misalnya seperti ini Bisa dibuang Ya Supaya Nanti Ruasnya jadi Lebih rapat Oke Ini teman-teman Sudah bisa lihat Calon cabang pertama Seperti ini Ya Nah untuk yang sebelahnya Kita lihat dari Sebelah Yang satunya Oke Nah ini tampak Sebelah Tampak sebelahnya Ya Ini yang sudah Saya potong tadi Kemudian Ini rencananya Mungkin jadi cabang kedua Ini terusannya Jadi Ya Ini sudah cukup bagus Dan bisa pakai Yang Yang ini Nanti Ya Jadi ini saya Potong lagi Oke Jadi Usahakan untuk potong miring Seperti ini Ya Ini juga saya potong miring Ini teman-teman Bisa lihat Sudah ada Jalan anak cabang Di sini Ini saya bersihkan dulu Ini juga Oke Nah ini Untuk Anak cabangnya Ya Sudah mulai kelihatan Teman-teman Bisa lihat Ya Ini cabang pertama Kedua Nah nanti ketiga Bisa pakai ini Untuk terusannya Jadi sebenarnya Dipotong pendek Sini juga Tidak apa-apa Ya Ini ketiga Mungkin ini juga Bisa dipakai Nantinya Ya Tapi Mungkin saya potong Pendek Sampai sini Jadi nanti Kita pakai yang Ya Ya ini matanya Sini mata tunas lagi Ini kesana Ini juga bisa dipakai Sebelumnya Jadi Oke Cariaman Saya potong disini dulu Ya Jadi ini sudah mau Apa Sudah awal musim hujan Jadi motong seperti ini Tidak terlalu masalah Nanti pas Sudah mulai hujan Nanti dia terubusnya Lebih cepat Oke Jadi ini bagusnya Dikasih salep kambium Untuk bekas potongannya Nah ini teman-teman Kalau Lihat Hasil akhirnya Maksudnya Yang saya kerjakan hari ini Oke Nah ini ada akar Yang naik Kesebelah Ini bisa saya potong Karena Sudah ada akar Yang besar ini Jadi Yang kecil Tidak terlalu perlu Oke Biar teman-teman Bisa lihat Saya tampilkan lagi Akarnya Supaya lebih kelihatan Oke Nah ini bentuk awalnya Ya Setelah akarnya Kita cek tadi Ternyata Lumayan mendukung Ini untuk cabang Percalon cabang pertama Ini sudah ada Anak cabangnya Nanti ini sudah Agak gede dikit Baru saya kawatin Ini cabang kedua Ini anak cabangnya Ya Kemudian Untuk lanjutan Nanti bisa pakai Yang ini Atau Kalau ada terubusan Baru yang lebih kuat Ini juga bisa Nantinya Ya Satu Dua Tiga Empat Ya Kalaupun Kalaupun nanti Kita lihat Lihat perkembangan Perkembangan yang ini Oke Jadi ini Biar lebih jelas Kita lihat akarnya Ya Ini yang disebelahnya Ini tampak yang sebelahnya lagi Akarnya sudah mendukung Untuk dibikin formal Atau informal Nantinya Oke Jadi akar yang agak kelihatan Bisa ditimbun lagi Tapi yang seperti ini Tidak terlalu masalah Tidak ditimbun Tidak apa-apa Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu